Intro Seiring bertambahnya usia, ujian serta cobaan yang menerpa kian hebat hingga menumbangkan iman dan ketakwaan Setelah terjerumus dalam praktek ilmu hitam, kini Saber dihadapkan dengan kenyataan yang jauh lebih rumit dari bayangan Ibu kandung yang tega membuang anaknya di masa lalu muncul ke permukaan berharap anak itu kembali ke pangkuan Saber, tak bisa menerima kenyataan bahwa Rahab adalah adik sedara Ia melancarkan berbagai upaya untuk menemukan ibu kandung yang bernama Vivi hingga melupakan niatnya untuk menikahi Sohaila Tak kuat menahan malu, Sohaila memilih untuk mengakhiri hidupnya dan ditemukan tak berdaya di dalam kamar Apakah Rahab berhasil menyelamatkan nyawa adik kiparnya itu? Berikut ceritanya Tadangin tak ada hujan, pagi itu Syaisalam berkunjung vila al-Mada untuk menemui putra angkatnya Salam menegaskan jika dirinya adalah ayah Saber dan Galib tak ada hubungan apapun dengannya Syaisalam berusaha meyakinkan Saber jika Galib bukanlah ayah kandungnya seperti yang ditudukan orang-orang Salam mencoba menasihati Saber agar kembali ke jalan yang diridui Allah dan meninggalkan pekerjaan sihirnya Allah akan memberikan masa sulit dan ujian yang berat agar manusia kembali ke jalan yang benar Salam menegaskan jika dirinya adalah ayah Saber dan tak ada ayah lainnya lagi Saber masih tak meragukan semua kabar yang terdengar di telinga Hal itu menambah kepedihan dalam hidupnya ditambah lagi reputasinya kini-kian menurun Syaisalam langkah pergi berharap Saber mendengarkan nasihatnya Di tempat lain musbah menemui Hani Serac untuk meminta bantuan karena program siarannya di TV dihentikan secara sepihak Ia membujuk Hani Serac untuk bersama-sama menemui Samir dan melanjutkan program siaran itu lagi Hani Serac tertawa dan berkata jika permasalahan musbah ada kaitannya dengan Saber Karena Saber berada di pihaknya, ayah menegaskan jika musbah seharusnya membelah Saber bukan malah menyerangnya Pak Hani mengusir musbah sembari berkata jika pria itu harus meminta maaf pada Saber dan menjalin hubungan kerjasama dengan cara yang baik Meski awalnya tak terima, musbah melengkak pergi dengan menanggung kekalahan besar Malam harinya, Abdul Razak datang menemui Saber di Villa Al-Madah Ia menagi janji Saber yang akan membantunya menikahi Manal Karena tak kunjung mendapatkan cinta, Abdul Razak meminta sejumlah uang 5 kali lipat dari kesepakatan awal yaitu 5 juta piaster Ia memberikan batas waktu 48 jam sebelum video Saber yang keluar membawa emas dari rentuhan bangunan kuno itu tersebar ke jagad maya Di tempat lain, Zain mengunjungi kamar adiknya yang masih bisa selamat dari maut Sohaila sangat bersedih dan mengurung diri seharian Zain berusaha menghibur hati adiknya itu dan meyakinkan Sohaila bahwa Saber bukan pria yang baik untuknya Sohaila yang semula bersedih kini bisa tersenyum melihat kebaikan sang kakak yang tulus menyayanginya dengan sepenuh hati Paginya, Rahab berkunjung ke Villa Al-Madah untuk menjelaskan terkait kabar ibu gandung Saber Ia menjelaskan jika kabar itu bukan segedar kebohongan Bahkan, Rahab sendiri terkejut ketika ia didatangi wanita tak dikenal yang menanyakan Saber ke tokonya Rahab menunjukkan foto sang ayah bersama wanita yang bernama Vivi di masa lalu Foto itu membuktikan jika mereka berdua sudah saling kenal sejak lama Rahab memaksa Saber untuk menemukan wanita bernama Vivi itu agar jelas nasab antara mereka berdua Tak berselang lama, Hasan masuk ke dalam ruangan dengan penuh gelisah Ia menunjukkan video seorang wanita yang mengaku sebagai ibu kandungnya Saber Dalam video itu, wanita tak dikenal menangis dan berkata sudah ditelantarkan sejak lama oleh putranya sendiri Bahkan, wanita itu sengaja menjelek-jelekan Saber dengan sebutan Anadur Haga Saber sangat marah dan burka Ia yakin video itu adalah perbuatan musbah yang selalu menyerangnya dengan akal yang licik Saber meminta Hasan untuk menemui wartawan Amir dan mencari tahu seluk-beluk wanita di dalam video Ia ingin bertemu langsung dengan wanita di video dan memaksanya untuk mengakui semua perbuatan bohongnya itu Rah pun ikut menduga jika musbah ada kaitannya dengan desas-desus terkait ibu kandung Saber Di tempat lain, Zain bertemu dengan Nasir untuk membicarakan perihal warisan Galib Ia khawatir jika Saber benar-benar kakak Rehab, maka warisan istrinya itu akan jatuh ke tangan Saber Nasir menegaskan, anak yang lahir dari hubungan terlarang tidak berhak mendapat jatah waris Ia meminta Zain untuk memeriksa apakah Galib mendaftarkan Saber di akta kelahirannya sebagai anaknya atau tidak Jika Galib tidak mempunyai dokumen kelahiran Saber, maka bagaimanapun juga, waris tidak akan jatuh ke tangan pemuda Elfayun itu Zain berkata jika Saber benar anak Galib, maka ia bertekad kuat untuk menikahkan Saber dengan Sohaila agar pria itu menjadi adik ipar di keluarganya Zain mendapat telepon dari Basem yang mengabarkan jika Rahab baru pulang dari vila Saber Sementara itu, sang ahli nujum, Syekh Amar muncul di depan Saber untuk menawarkan bantuan Pria itu mengenal wanita bernama Vivi dan bertekad baik untuk membawa Saber menemui ibunya Pikiran Saber yang masih kalut membuatnya tak bisa bersikap tenang Saber langsung mengusir Syekh Amar dari vilanya itu tepat saat Hasan dan sang wartawan datang untuknya Mereka membawakan wanita di video yang ternyata bernama Negma Saber memaksa wanita itu untuk mengakui siapa dalang dibalik video pengakuan bohong itu Setelah didesak, Negma berkata jujur jika Musbah memberi imbalan 7.000 piaster untuk merekam video itu Saber berkata jika ia akan memberikan 50.000 piaster jika Negma mau merekam video klarifikasi dan membersihkan nama Saber dari segala tuduhan Ia ingin semua kabar burung itu diluruskan kembali bahwa Negma bukan ibu kandungnya dan bukan bernama Vivi Hasan dan wartawan Amir pun membawa Negma ke ruang sebelah untuk merekam video klarifikasi Malam harinya saat Musbah menikmati hari tenang Ia menemukan judul artikel berita di Facebook bahwa Saber telah menggugat Syekh Musbah atas dugaan pencemaran nama baik Dalam artikel disebutkan jika penjara sudah menanti Musbah Di tempat lain, Zain duduk bersama istrinya menanyakan apa yang dilakukan di rumah Saber Rahab tak mau menjelaskan karena ia hanya ingin mengunjungi kakaknya Zain menegaskan posisinya sebagai suami dan berkata jika ia harus mengetahui kemana istrinya pergi dan dari mana ia kembali Mendengar adiknya bertengkar, Manal ikut nibrung dan menyindir Zain yang takut tak kebagian harta warisan jika benar Saber anak pertama galib Zain langsung pergi meninggalkan perdebatan yang tak menemui titik terang Setelah melihat berita gugatan itu, Musbah langsung menemui Saber dan melakukan negosiasi agar mendapat win-win solution Ia memohon agar Saber menarik gugatannya itu dan mengakhiri kasus pencemaran nama baik yang menyeretnya Saber bersedia menarik gugatan namun dengan satu syarat Musbah harus membuat video klarifikasi yang sama seperti nikmat dan mengakui semua keburukan dalam hatinya Musbah masih berpikir panjang dan menolak melakukan hal itu karena karirnya akan hancur berantakan Saber memberi solusi bahwa ia akan membuat program baru bernama Madah yang berisi ceramah dan salah satunya diisi oleh Musbah sendiri Dengan begitu, Musbah bisa kembali eksis di televisi dan memperbaiki reputasinya yang telah hancur Musbah sempat marah-marah dan meninggikan suara, namun akhirnya ia mau merekam video klarifikasi Di bantu Hasan, Musbah mengakui rasa iri dengki dalam hatinya saat melihat Saber naik daun Ia juga memberi petua bahwa dengki adalah perbuatan buruk yang tidak boleh dicontoh Musbah berbalik memuji Saber dengan penuh penghayatan sampai menitikan air mata Saber terlihat sangat puas dengan akting Sheikh Musbah yang menawan Pagi harinya, Emad membawa pria bernama Pak Aisan yang mengenal betul sosok wanita bernama Afaf yang diduga kuat sebagai ibu kandung Saber Pak Aisan berkata jika Vivi memiliki tempat tinggal di kota Bahri dan bernama lengkap Afaf Gouda Abdul Hakim Sudah lebih dari 30 tahun, wanita itu menghilang entah kemana Vivi sempat tinggal di Elfayun cukup lama sebelum akhirnya berhenti dari pekerjaan haram selamanya Wartawan Amir menghampiri dan berkata jika ia sudah mendapat alamat pasti rumah Vivi yang kini menetap di Kanatir Amir sempat mencari alamatnya dan bertanya pada warga sekitar Di waktu yang sama, Emad meneliti database kependudukan dan mendapatkan dua nama yang sama Afaf Gouda yang lain telah mati dan menyisakan Afaf Gouda dengan alamat lengkap di Kanatir Saber langsung pergi sendiri menuju ke alamat itu Hasan yang punya banyak waktu menghampiri Pausi yang sibuk menelpon Pak Samir Mendengar ada Hasan di belakangnya, Pausi langsung menutup telepon itu dan berkata jika ia menghubungi ibunya Meski Hasan berlagak bego, namun ia tahu jika Pausi menyembunyikan sesuatu Saber melenggang pergi dengan mobilnya menuju kota ibunya dan minta petunjuk arah dari para warga Setelah berjalan menyusuri perkampungan padat penduduk, akhirnya Saber masuk ke sebuah rumah di ujung jalan dan Tampak seorang wanita tua renta yang duduk di kursi roda dengan bubur dan resep obat di atas meja Saber terhenyak melihat pemandangan mengenaskan itu dan langsung duduk di kursi tamu Tanpa basa-basi, ia bertanya berapa bayaran yang diperoleh wanita itu untuk mengaku sebagai ibu kandungnya Vivi tampak tercengang melihat pria di depannya itu dan bertanya apakah benar pemuda itu adalah Saber putra tercinta Vivi menegaskan jika ia adalah ibu kandung Saber yang telah lama terpisah Saber sangat sulit menerima kenyataan itu hingga Vivi bersumpah atas nama Allah Ia juga menunjukkan resep dokter yang belum ditebus karena tak punya uang Vivi tidak menerima uang dari siapapun karena ia benar-benar ibu kandung Saber yang selama ini berusaha menemuinya Saber langsung bertanya apakah benar jika ayahnya adalah Galib Vivi justru berkata jika ayah Saber yang sebenarnya adalah Sheikh Salam Pria itu bukan sekedar ayah sambung namun sekaligus ayah kandung Saber yang selama ini merawat dan membesarkannya dengan sepenuh hati Dengan suara yang lemah Vivi menceritakan semua kesalahannya yang pernah ia perbuat bersama Salam di masa lalu Sebagai penghibur Vivi pernah menjadi wanita simpanan Sheikh Salam dan sering tidur dengannya tanpa sepengetahuan Shafa Saat Vivi hamil Salam tidak mau bayi itu digugurkan Sheikh Salam menyembunyikan Vivi dan rutin mengirimkannya uang selama kehamilan Setelah Saber lahir Vivi tidak mampu membesarkan anak itu sendirian Di malam yang telah larut ia memberikan anak itu pada Sheikh Salam Ia mendesak Salam untuk menikahinya dan mendaftarkan Saber sebagai anaknya Sebagai Sheikh ternama di kampungnya Salam tidak mungkin melakukan hal itu karena bisa meruntukkan reputasi baiknya Ia meminta Vivi untuk mengenakan cadar dan meninggalkan bayi Saber di depan masjid El Fayun Salam akan berpura-pura menemukan anak terlantar yang malang itu dan berencana untuk merawatnya Salam meminta Vivi untuk menjauhi anak itu dan membungkam asal-usulnya agar tidak menyeret Salam di dalam masalah yang akan datang Ia memberikan uang tutup mulut pada Vivi dan mengusir wanita itu dari kota Ia meminta Vivi untuk pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali Seperti kebiasaan orang Mesir, bayi yang baru lahir akan dibuatkan jimat untuk menghindarkan dari gangguan makhluk halus Vivi sengaja mengambil jimat buatan Salam di tubuh bayinya sebagai bukti jika ia adalah ibu kandungnya Jimat itu masih disempan dengan baik meski 30 tahun berlalu Vivi berkata jika jimat itu adalah satu-satunya peninggalan Saber Vivi sangat menyesal telah menelantarkan anak kandungnya sendiri Sejak saat itu, ia berdoa kepada Allah agar menghukumnya dengan penyakit atas rasa bersalah yang tidak terperih Kini, Vivi mendapat penyakit kronis hingga tulangnya pun terasa nyeri untuk bergerak Saber hampir menangis mempertanyakan hati nurani Vivi yang tidak pernah berusaha untuk menemuinya Vivi bersumpah jika ia beberapa kali pergi ke rumah Syeshalam untuk menemui Saber Nasnya, Vivi selalu diusir oleh Syeshalam dan mengacam agar tidak datang lagi Salam selalu berkata jika putranya kini tumbuh jadi dewasa yang dicintai banyak orang Vivi tak mau kehadirannya justru akan menghancurkan masa depan putra tercinta Vivi memilih untuk menjauhkan diri demi kebaikan Saber Di tempat lain, Hasan kesulitan menyalakan laptop dan meminta bantuan emat untuk menginstal ulang Sementara itu, Rahab berkunjung ke rumah Sava untuk sekedar meluapkan rasa sedih di hatinya Setelah ayahnya meninggal, Rahab tak punya tempat untuk bercerita Ia pun mengukapkan semua hal pada Sava, terutama tentang hubungannya dengan Jen yang selalu bertengkar setiap hari Dengan bijak, Sava menasihati Rahab untuk menerima takdir yang digariskan Allah Kini, Rahab sudah menikah dengan Jen dan dirinya adalah milik Jen Sava berpesan agar Rahab bersikap baik pada suaminya itu dan mengikhlaskan hubungannya dengan Saber Selang beberapa jam kemudian, Saber meminta Hasan untuk membawa Syeshalam menemuinya Ia menunggu di kantor untuk membicarakan masalah lusang ayah yang sangat kelam Ia memaksa Salam untuk mengakui semua permainan kotornya itu Syeshalam langsung mengelak dan berkata jika ia tidak mengenal Vivi Ia bahkan mengelak kenyataan jika dirinya pernah bermain api dengan wanita penghibur sampai hamil Karena sang ayah masih sangat keras kepala, Saber terpaksa membawa Vivi masuk ke dalam ruangan Syeshalam langsung tertuduk lemas tak berani menatap mata Vivi Ia tak bisa mengelak lagi dan diam seribu bahasa Syeshalam memohon pada Saber untuk merahasiakan hal itu karena ada Sava istri tercinta yang sudah tua Salam tak mau melihat Sava jatuh sakit dengan rewat penyakit jantung yang pernah diderita Apalagi kalau sampai mendengar kabar perselingkuhannya di masa lalu Bisa-bisa Syafa langsung mati terkena serangan jantung Syeshalam menangis dan meminta maaf pada Saber Ia meminta agar permasalahan itu dilupakan dan Saber kembali ke rumahnya seperti sedia kalah Saber tak kuasa menahan air mata mengetahui sang ayah tega menjadikan hidupnya lahir sebagai anak haram Persekongkolan jahat yang dilakukan Vivi dan Salah membuat Saber dihina seumur hidupnya Ia dianggap sebagai anak terlantar yang tidak jelas asal-usulnya Sementara Salah menikmati setiap perjalanan hidup Saber yang pedih tanpa ada rasa bersalah di hatinya Salah menangis dan berkata jika Saber adalah penyelamat hidupnya Ketika ia berada di makam kuno bersama Fatih Ibrahim, Saber adalah anak yang menolongnya Ibrahim sangat tamak dengan harta kekayaan dan tidak mengambil semua emas untuk dirinya sendiri Ibrahim menyerang Sheikh Salam hendak membunuh pria itu Namun Saber melawan dan mendorong pria itu hingga akhirnya Ibrahim mati di tangan sentuhan lembut anak kecil Sejak saat itu Sheikh Salam bertobat pada Allah dan mencari nafkah dengan cara yang baik Ia kembali memohon pada Saber untuk kembali ke rumah seperti sedia kalah Saber berkata, dulu Salam dan Vivi membuat kesepakatan bersama untuk membuang dirinya sebagai anak terlantar Kini Saber memilih untuk melakukan hal yang sama Demi kesehatan ibu sambungnya Safa, Saber memilih untuk meninggalkan kedua orang tua kandungnya Ia melengkang pergi sembari berkata tak ingin melihat Vivi dan Sheikh Salam selamanya Vivi dan Sheikh Salam menangis sejadinya menyesali perbuatan bodoh mereka berdua di masa lalu Emad sempat melihat gelagat Saber yang mencurigakan setelah bertemu dengan Sheikh Salam Saber memilih untuk merahasiakan pembicaraan itu dan hanya memberi tawasan tentang asal-usulnya Mengetahui jika Saber adalah saudara-saudara, Hasan terlihat sangat bahagia Namun Saber meminta Hasan untuk tetap merahasiakannya agar Safa tidak jatuh sakit lalu meninggal Saber meminta Hasan untuk mengantar Vivi pulang ke Kanatir dan memberi uang seribu piaster Pagi harinya, berita tentang ibu kandung Saber berhasil dibungkam Haya menemui sang ayah dan berkata jika semua isu tentang ibu kandung Saber tidak ada yang benar Dan tak lebih dari sekedar rumor belaka Hany Syaraj menunturkan jika ia memiliki rencana kesepakatan bisnis yang besar Dan butuh bantuan Saber untuk menentukan langkah ke depan Bisnis kali ini memiliki resiko yang besar dan kerugian pun bisa menghabiskan seluruh harta Ia mendesak Haya untuk membawa Saber ke rumahnya tanpa ada alasan penundaan lagi Di tempat lain, wartawan Amir sudah menunggu kabar dari Saber terkait wanita bernama Afaf itu Saber berkata jika wanita itu bukan ibu kandungnya dan sudah pergi dengan membawa sejumlah uang darinya Saber meminta bantuan Amir untuk meluruskan rumor yang merugikan nama bayinya Ia ingin reputasinya segera pulih setelah mencuat kabar tentang sang ibu kandung Saber hendak menghubungi Imad untuk meminta bantuan darinya namun pria itu tak bisa dihubungi Di tempat lain, Aisyah mengadu pada Safa jika tunangannya tiba-tiba ghosting tanpa ada permasalahan sebelumnya Aisyah merasa curiga karena semenjak Imad bekerja dengan Saber, pria itu sudah tak pernah menghubunginya lagi Safa berusaha menenangkan Aisyah dan berkata jika jodoh sudah digariskan Tuhan Safa meminta Aisyah untuk berpikir husnuzon bahwa Imad sedang sibuk bekerja sampai lupa kirim pesan Di tempat lain, Manal menemui Hasan yang baru tahu jika Saber bukan anak galib Hasan berkata jika Vivi bukan ibu kandungnya dan mereka tidak saling mengenal satu sama lain Hasan mulai merayu Manal dan berencana untuk menikahi anak pak galib itu Manal meminta waktu untuk memikirkan masa depannya karena ia takut jatuh miskin Di tempat lain, Safa makin khawatir dengan Syekh Salam yang seharian tak mau keluar dari kamar Salam hanya berdiam di dalam kamar untuk sholat dan mengaji tanpa melakukan aktivitas lainnya lagi Safa bertanya apa yang sebenarnya terjadi namun Syekh Salam tak mau menjelaskan Ia hanya berkata jika akhir-akhir ini sering melewatkan sholat Safa menyadari setelah suaminya pergi ke filasa bermalam-malam Salam jadi murung dan mengurung diri di dalam kamar Safa mendesak Syekh Salam untuk bercerita Salam masih tak mau bicara dan meminta Safa untuk meninggalkannya sendirian Saat Safa keluar dari kamar, Syekh Salam langsung membaca Al-Quran hingga jadwal sholat berikutnya tiba Malam itu, Saber mendapat telepon dari Razak yang mengancam akan menyebarkan video itu Razak memberi tambahan waktu hingga Fajar menyengsing sebelum video itu bersiliveran di FYP Rahab datang ke rumah Saber untuk menanyakan hubungan darah mereka berdua Saber berkata jika dirinya bukan anak dari Pak Galib dan mereka tidak memiliki hubungan persaudaraan apapun Saber mengusir Rahab dari vila karena wanita itu sudah bersuami dan Saber tak mau ada kabar buruk lain yang menerpa Zain duduk bersama Suhaila membicarakan sikap Rahab yang selalu kasar padanya Saat Rahab pulang ke rumah, wanita itu langsung marah-marah pada Zain seperti inggan berbaikan dengannya Di tempat lain, Saber yang lelah dengan rumor buruk tentang dirinya itu meminta Hasan untuk mengantar uang pada Razak Hasan bingung karena ia tak tahu masalah apa antara Saber dengan Abdul Razak Saber berkata bohong dan menghasutkan Hasan jika Razak mengetahui hubungan terlarang Syekh Salam dengan Vivi Ia berkata jika Razak mengancam, hendak membocorkan bria itu pada Safa Hasan ikut panik, tak mau ibunya terkena penyakit jantung saat mengetahui kenyataan itu Dengan menggunakan tas jinjing untuk menyimpan uang jutaan piaster, Hasan menghubungi Razak untuk mencari di mana pria itu berada Sesampanya di lokasi, Razak tak terima dengan jumlah uang yang kurang dari permintaan Ia mengancam akan tetap membeberkan rahasia Saber jika uang 5 jutanya tidak segera dilunasi Mereka terlibat perdebatan sengit hingga saling hantam Hasan mengambil batu dan memukul ke para Razak bertubi-tubi Seketika itu tubuh Razak jatuh ketikar dengan aliran darah yang mengucur deras Hasan ketakutan, setengah mati dan menelpon Saber untuk meminta bantuan Ia berkata tidak sengaja membunuh Razak setelah pertekaian yang terjadi Saber meminta Hasan untuk segera pergi dari TKP dan menyerahkan masalah itu padanya Hasan masih syok berat dan menangisi tangannya yang bersimbah darah Di tempat lain, Jamil berkunjung ke rumah Syekh Salam untuk menanyakan kabar Selama beberapa hari terakhir, Syekh Salam tidak terlihat sholat berjamah di masjid Jamil mengkhawatirkan keadaan kakaknya itu dan menanyakan apa yang sedang terjadi Syekh Salam berkata jika ia memiliki dosa besar di masa lalu yang sangat memalukan hingga ia tak punya nyali berdiri di hadapan Allah Jamil menasihati Salam untuk tidak putus asa dengan rahmat Allah Sembanyak apapun dosa manusia, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada itu Ia meyakinkan Salam jika Allah mencintai hambanya yang mau bertobat dan Salam sudah melakukannya Saat Jamil menghibur Syekh Salam, Saber bertemu dengan Hasan untuk membereskan mayat Razak Ia memeriksa denyutna di leher pria itu yang ternyata tak terasa Saber langsung menyuruh Hasan pergi tanpa bersuara agar tidak ketahuan warga Pagi harinya, Basem sibuk menaikkan barang muatan pesanan Pak Revat yang sudah lama berlangganan di toko Galib Zain yang baru datang menghentikan transaksi jual beli itu karena Pak Revat tidak membayar semua barang dan hanya memberi setengah harga Sementara itu, Hasan masih ketakutan setelah semalaman membunuh Razak tanpa sengaja Ia meminta sabar untuk merahasiakan hal itu dari siapapun juga Hasan tak ingin masuk bui untuk kedua kali Manal memprotes Rahab yang membiarkan Zain mengambil alih operasional toko Ia tak mau ada kekacauan di sana Rahab menjelaskan jika Zain adalah suaminya dan ia berhak bekerja untuk menghidupi keluarga Sementara itu, kondisi Syekh Salam semakin lemah dan hanya berbaring di atas ranjang Saat Ezi masuk ke dalam kamar, Syekh Salam membeberkan semua kejadian antara ia dengan Vivi Salam berpesan pada Ezi untuk memperlakukan sabar dengan baik karena mereka bertiga adalah saudara-saudara Salam meminta Ezi untuk menyampaikan pada sabar agar mau memaafkan kesalahannya dan mendoakan arwahnya setelah meninggal nanti Tak berselang lama, Syekh Salam terkual lemas tak bergerak Ezi panik melihat sang ayah yang tak bernafas lagi Mengetahui ayahnya telah tiada, Ezi menang histeris hingga membuat Safa kebingungan Safa berlari masuk ke dalam kamar mendapati sang suami tertunduk tanpa bisa merespon lagi Safa menangis mengetahui Salam meninggal namun ia masih bersikeras untuk membangunkan jasad suaminya itu Ezi meminta ibunya tenang dan berkata jika sang ayah tidak mau ada sabar dalam pemakamannya Safa heran mendengar hal itu karena Saber adalah anak yang paling disayangi Salam Pagi harinya saat proses pemakaman Saber datang menggunakan mobilnya Safa langsung menghalangi Saber dan berkata jika Salam sudah mewasiatkan agar Saber tidak datang memakamkan jasadnya Saber terlihat sangat sakit hati dan membiarkan rombongan melengkang pergi Samir ternyata ikut datang dalam pemakaman itu dan mengungkapkan bela Sungkawa Tak kuasa menahan rasa sedih di dada, Saber langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Samir begitu saja Malam harinya, Saber menangis sendirian di dalam kamar Ia tak mengerti mengapa Syeshalam berwasiat sedemikian kejam padanya Hasan datang menghampiri dan berkata jika hayah datang untuk mengungkapkan bela Sungkawa Saat Saber menemui Haya, Aisyah tiba-tiba datang dengan penuh amarah Ia bercerita tentang tunangannya emad yang berubah sikap semenjak bekerja dengan Saber Saber berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Pagi harinya Saber menemui Hanisirats di kediamannya Pria penjual senjata itu berkata jika ia hendak menjalin kerjasama dengan Ukraina Ia meminta pendapat Saber apakah bekerjasama itu harus dilanjutkan atau dihentikan Saber berkata jika ia mendapat penglihatan cerah terkait bisnis dengan Ukraina Ia yakin Hanisirats akan untung besar jika mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan negara itu Di tempat lain, Safa masih menangisi kepergian Syeshalam dan duduk bersama Aisyah Ia berkata jika Salam sangat menyayangi Saber seperti anak kandungnya sendiri Aisyah merasa iba, melihat ibunya tersiksa Ia pun mengatakan yang sebenarnya jika wasiat Syeshalam bukan seperti yang ia katakan sebelumnya Aisyah terpaksa berbohong karena ia iri dengan Saber yang selalu mendapat perhatian lebih dari ayahnya Aisyah mengukapkan jika Saber adalah anak dari darah daging Syeshalam dengan perempuan lain Di waktu yang sama, Rehab dan Sohaila masih memproses untuk menyembuhan mental dirinya sendiri Ia merasa kasihan pada Sohaila yang harus terlibat dalam kisah cinta segitiga Rahab tak menyangka rasa cinta Sohaila pada Saber teramat besar sampai rela melakukan hal terlarang Ia memelukkan di situ dan meminta maaf telah berbuat kasar padanya Sohaila pun menyebut baik niat Rahab untuk menjalin hubungan yang jauh lebih sehat dari sebelumnya Malam itu Saber menemui Emad di apartemen untuk menanyakan masalah dengan Aisyah Emad langsung membuka rameja dan mengambil pistol untuk membunuh Saber Ia menunjukkan foto kedua orang tuanya yang ternyata Fatih Ibrahim adalah ayahnya Emad yang masih kecil saat itu melihat Saber mendorong ayahnya sampai jatuh dan meninggal dunia Semenjak kejadian itu, Emad bersikeras untuk membalaskan dedam dan membunuh Saber dengan tangannya sendiri Ia bersiap untuk menembak kepala Saber dengan pistol itu Namun tiba-tiba Emad membuang pistol itu dan menangis sejadinya Saber memeluk Emad dan meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu yang sebenarnya tidak pernah disengaja Dan film pun bersambung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati